Selamat datang berita terkini Juni 2016 Berita terbaru Motom 2016 Valentino Rossi akui persaingan rahi gelar juara dunia makin ketat Pembalap andalan Yamaha Valentino Rossi mengakui jika di musim 2016 ini merupakan musim tersulit untuk mengejar juara dunia Namun ia juga mengaku sebisa mungkin ingin menjadi juara dunia Karena musim 2016 ini merupakan targetnya untuk menjadi juara dunia setelah musim lalu harus menelan kegagalan meraih titel tertinggi di pertandingan balap Motom yakni juara dunia Dan saat ini selama pertandingan balap Motom sudah berjalan 7 seri ia hanya mampu mengupulkan poin sebanyak 103 dengan jumlah poin 103 Valentino Rossi menjadi pembalap yang menghuni posisi ketiga Itu berarti Valentino Rossi harus mengumpulkan sebanyak 22 poin lagi untuk bisa menyamai perolehan poin Mark Marquez Dan di pertandingan Motom Pasen kali ini merupakan pertandingan yang terpenting bagi Valentino Rossi Karena ini merupakan sirkuit favoritnya dan harapan untuk menyusul perolehan poin Mark Marquez masih terbuka Meskipun begitu Valentino Rossi sendiri mengakui jika pembalap Repsol Honda itu sangat cepat Ia juga mempunyai skill tinggi ketika melibas sirkuit Asen Banyak pembalap tampil sangat kuat saat ini Tapi pada balapan terakhir kami berhasil keluar dan menjadi pemenang Ujar Rossi seperti diberitakan Speedweek Jumat 24 bulan 6 tahun 2016 Pertarungan sangat ketat dan intensif karena ini adalah balapan tingkat tinggi Hal kecil dan kerja keras pada akhir pekan akan membawa perbedaan antara satu pembalap dengan pembalap lainnya Tandas Rossi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!